Intro Halo teman-teman semua Bertemu kembali di channel Deandrellefans Kali ini Deandrellefans akan mencoba kembali membuat lustrasi peristiwa Yang terjadi pada tahun 1968 Dengan pembahasan yang lebih lengkap Yaitu salah satu peristiwa kecelakaan kereta api terburuk di Indonesia Yang dikenal dengan tragedi Ratu Jaya tahun 1968 Saat itu terjadi tabrakan nantu banteng antara K406 Yang dihelal lokomotif listrik SS3201 Dengan KA309 Yang dihelal lokomotif BB211 Di daerah Ratu Jaya Depok Dan akibat dari kecelakaan ini Banyak korban baik yang meninggal dunia Ataupun yang luka-luka Deand mohon maaf Jika ada kesalahan dan ketidaksesuaian Dalam pembuatan video ilustrasi peristiwa ini Pada hari Jumat tanggal 20 September tahun 1968 Sekitar pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat KA Penumpang 406 Relasi Jakarta Bogor tiba di stasiun Depok Tidak ada informasi mengenai stm rangkaian K406 saat itu Namun K406 yang juga dikenal dengan cebutan senel atau kereta api cepat Dihelal oleh lokomotif listrik SS3201 Juga tidak ada informasi mengenai keadaan penumpang pada saat itu Tetapi Didasarkan video transportasi di sekitar Jakarta tahun 1960-1970 Diperkirakan penumpang KA406 cukup penuh Dan banyak orang yang naik di lokomotif Bersamaan KA406 ditahan berhenti di stasiun Depok PPK stasiun Depok menghubungi PPK stasiun Citayam Dan dijawab bahwa stasiun Citayam sedang bersiap menerima KA309 Tujuan Jakarta dari arah Bojonggede Dan berdasarkan informasi pada saat itu KA406 harus ditahan terlebih dahulu di stasiun Depok Untuk bersilangan dengan KA309 di stasiun Depok Hal ini disebabkan pada saat itu Jelur di lintasan Manggare Bogor masih berupa jelur tunggal Sehingga kereta api harus bergantian saat menyusul atau bersilangan Beberapa saat kemudian KA309 pun tiba di stasiun Citayam dari arah stasiun Bojonggede Juga tidak ada informasi mengenai sistem rangkaian KA309 saat itu Namun kereta api penumpang yang kala itu disebut sebagai kereta api gumel Dihelak oleh lokomotif BB211-11 Dan kondisi penumpang KA309 pun diperkirakan sama dengan KA406 Yaitu penuh dan ada penumpang yang naik di lokomotif Kemudian pada pukul 10 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat PPK stasiun Depok melihat sekilas bahwa indikator warna blok sinyal arah Citayam Berubah menjadi indikasi aman Sehingga PPK stasiun Depok pun langsung memberangkatkan KA406 Tanpa memastikan lebih lanjut ke stasiun Citayam Dan KA406 pun kembali berangkat dari stasiun Depok menuju ke arah stasiun Citayam Bersamaan dengan itu PPK stasiun Citayam juga memberangkatkan KA309 Dengan tidak mengabarkan terlebih dahulu ke PPK stasiun Depok Karena berangkapan bahwa KA309 sudah dapat diberangkatkan Sehingga kedua kereta penumpang NAS tersebut bersama-sama berjalan di petak stasiun Depok dan stasiun Citayam Karena kedua mahasis ini sebaik KA406 maupun KA309 tidak mengetahui bahwa mereka sedang dalam jalur yang akan bertabrakan Maka keduanya pun memacu kereta seperti biasa Dan KA308 maupun KA306 maupun KA309 maupun KA309 maupun PA309 maupun KA309 maupun KA309 maupun KA3 di petak stasiun Tidak lama kemudian, akhirnya kedua kereta NAS tersebut bertabrakan secara adu banteng dengan keras Akibat benturan yang keras, membuat kedua lokomotif NAS tersebut rusak berat dan sebanyak tiga kereta penumpang hancur Bahkan lokomotif PSS 3.201 harus dihafkirkan karena kejadian ini Sedangkan, untuk jumlah korban sendiri, beberapa referensi menyebutkan jumlah yang berbeda Dari Wikipedia dituliskan sebanyak 116 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat dan 52 orang luka ringan Jika dari rodasayap.com dituliskan sebanyak 46 korban meninggal dunia, 63 orang luka berat dan 52 orang luka ringan Berdasarkan investigasi, kecelakaan ini diakibatkan oleh adanya human error Dan juga karena sistem persinyalan yang sudah tua, mengakibatkan adanya kesalahan dalam sistem komunikasi antarblok Stasiun Depok dan Stasiun Citayam Selain itu, karena keteledoran dalam berkomunikasi, kedua PPK baik dari Stasiun Depok maupun Stasiun Citayam Akhirnya dinyatakan bersalah dan difonis dengan hukuman penjara Sampai disini video ilustrasi peristiwa tentang kecelakaan kereta api Rato Jaya pada tahun 1968 Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Deandrellefans Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.